Terima kasih ya Aku langsung ya Kamu gak apa-apa kan masuk sendirian Gak apa-apa kok Yaudah kamu hati-hati ya Yaudah Kamu selamat diserahat Terima kasih lagi Kamu harus manjat Kamu selamat diserahat Aduh Udah dah Jadi Usain banget sih Kamu selamat diserahat Kamu selamat diserahat Dari mana kamu? Habis jalan-jalan Jalan-jalan tuh ada aturannya Dan bilang loh sama orang tua Kamu tuh gak boleh pulang malem-malem Iya Merempuan kok keluar malem-malem sih Ma Aku tuh udah bukan anak kecil lagi Aku udah gede Mau gede kek mau kecil kek Kamu itu harus lurus sama orang tua Tidak Tidak Bangun 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 sayang Bangun sayang Merempuan gadis siang belum bangun Gimana mendapat jodoh Bangun sayang Bangun sayang Tuh ma Apaan sih aku tuh masih ngantuk Kan aku habis pulang malem-malem Dari mana? Main kan? Uuuh ma Kalau tidur tuh jangan terlalu malem Ma tuh bisa gak sih gak gangguin aku? Aku tuh masih ngantuk tau gak? Hmm kan Tiap dibangunin pasti aja marah-marah Bangun Udah bangun Udah siang nih Lawa terus Harusnya kamu itu udah mikir Masa depan kamu Maksudnya? Ya kamu udah harus mikirin Untuk hal yang lebih serius Tito serius kok? Ya kalau dia serius Harusnya kan dia udah Membicarakan masalah pernikahan dong Ya belum kali ma Lagian kenapa sih Mama tuh ngurusin hubungan aku sama si Tito? Maksudnya Kamu tuh lebih memikirkan masa depan kamu Lebih bertanggung jawab Maksudnya? Ya kamu cari kerja lah Jangan cuma ngandalin papa sama mama aja Iya Nanti kalau papa sama mama udah tua Gimana coba? Ini kenapa jadi pada ngomongin kayak ginian sih Pah Mah Kalau emang misalnya kalian gak mau ngurusin aku lagi Yaudah gak apa-apa Aku bisa ngurus diri aku sendiri kok Lagian emang kayak jadi anak kalian berdua Cinta Kok ngomongnya gitu sih? Gak sih tau Bibi Ngerapin kayak ginian aja lama banget sih Maaf ya Neng bibi rapikan lagi ya Aduh udah udah gak usah keluar sana saya mau cerahat Rapin Neng Udah gak usah Apa sih seorang tuh jadi nyebelin? Beke Kok gak? Kak Cinta Kamu itu anak gadis kerjanya tidur terus Kamu ngapain kek? Bantu-bantu kek? Beres-beres kek Aduh mah Kan udah ada bibi Ih masa semuanya bibi sih? Atau kamu cari kerja ke sana? Kegiatan apa gitu di luar? Jangan cuma tiduran aja Mah Aku kayak lagi nonton TV Sama aja lagi kerja kan? Cinta Cinta Kamu itu ya Kalau dikasih tau Ngejawab aja Tidak 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 Kalau cinta lagi di rumah itu Aku bukannya ngejawab aja Aku bukannya ngejawab lagi Tidak Tidak Itu kenapa gak akan teleponnya sih? Ayo kita angkat dong to Tidak Ayo abis 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sudah? Sudah? Ayo masuk! Saya pakai 2 pocs ya! Ayo Pak Siap Tunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Sekarang Saya Terima kasih telah menonton Alat mandi Aku ada disitu Ini Ibu Terima kasih telah menonton Oh Panas 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 banget sih rumah Tidak Apaan dia Apaan dia Ya ampun Ya ampun Ini ceket bubang Terima kasih telah menonton 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 Ada apa Ada apa sih Bu Bentar ya Ibu lihat jaket dika gak bu Jagat yang biasa dika pakai itu lho bu Jagat yang biasa dika pakai itu lho bu Jagat yang sayangnya dika Bukannya biasanya kamu taruh di kamar Iya tapi dikacari gak ada bu di kamar kemana ibu ya sudah ibu bantri cari ya yaudah dikanya banget kok bu tadi dikanya taruh di kamar iya loh loh ini jaketnya loh kok jaketnya ibu cuci sih aduh gimana sih ibu aduh bukan ibu yang cuci oh bukan ibu yang cuci sih siapa lagi yang cuci aku tau nih siapa yang cuci nih tunggu dikak eh kamu kamu berani-beraninya nyusi jaket aku iya abis jaket kamu bau jaket aku dibilang bau eh itu jaket kesayangan aku tau gak ibu aku aja gak berani ibu aku untuk nyuci gimana aku tau eh sekarang aku mau pake gimana ha ya sudah-sudah harusnya kamu berterima kasih sama cinta berterima kasih gimana sih ibu dia sudah mau nyuciin jaket kamu yang bau itu kalau dia gak cuci kamu pake kamu kena penyakit kulit gimana coba dia juga sih yaudah makasih ya makasih ya buah hati-hati tolek aku rapopo kamu jangan marah ya di kamar yang gitu orangnya gak apa-apa kamu ayo kita lanjut lagi masaknya awas nanti tangannya kepotong mantap bro rucol segar bro bukan rucolnya bro sen satu ya tarik ya enak 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 pula penas enak pula penas enak enak juga besok-besok kesini lagi ah iya ajak teman-temannya kesini ya enak pemandangannya ya enak pecelnya juga bro mas kalau enak dihabisin tapi yang jaga jutek cantik sih minumnya kasih minumnya iya bu alhamdulillah dagangan kita lari semua nak enak ya bu alhamdulillah kasih Allah berkata kamu ikuti budagan iya kita pulang kita pulang iya ibu tolong 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 ibu 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 kenapa ibu tolong mas ngomongin dong mas ibu 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 sakit apa Ibu tidak apa-apa Dia hanya dehidrasi aja dengan kelelahan Alhamdulillah Ibu Ibu sudah bisa dibawa pulang Dan diserat di rumah Alhamdulillah Saya izin permisi dulu ya Makasih Ibu gak apa-apa kan? Ibu Ibu sih kecapekan Ibu istirahat aja ya Mas Saya minta maaf ya Saya gak bisa jagain ibu Enggak kok gak apa-apa Yang penting sekarang ibu baik-baik aja Mungkin dia kecapekan kali mas ya Karena dagangan potselnya itu jauh lebih laris dari biasanya Oh iya Bagus dong kalau kayak gitu Makasih ya Kamu udah bantu ibu aku Sama-sama mas Oh iya Ibu udah cerita semuanya tentang kamu Gimana kalau aku beli ini Kamu tegak pulang Eh Aduh gak usah mas Nanti saya malah nge-repotin Enggak kok gak nge-repotin Hehehe Oh iya Kita kan Belum kenalan secara resmi nih Kalau gitu kenalin Aku Dika Cinta Dilihat-lihat Dika lucu juga ya Eh Tapi enggak Gua kan masih pengganti gitu Gimana 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 selamat menikmati enggak enggak apa-apa bu tadi cuma kepotong sakit banget mungkin kalah tau bersemangat kali ya bu enggak apa-apa kan enggak apa-apa kamu tuh semakin lama udah makin pinter ibu bisa aja kalau kamu yang dagang udah banyak yang beli pedes ya mas? ini satu lagi biasanya enggak pakai cabai iya bu bu iya bu 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 pacarnya sabre ya makan disini iya bu itu tangan kamu kenapa? oh ini kena pisau aku lagi besok di dapur boleh aku lihat nahan ya kamu ini kurang hati-hati iya abis kan aku enggak bisa masak cinta ini ada sedikit uang buat na cinta bu bu gak usah bu simpen aja uangnya masa saya udah numpang tinggal numpang makan terus saya harus kasih bayaran juga sama ibu ini bukan bayaran upah buat na cinta kan sudah bantu-bantu ibu berjualan ibu gak usah gak apa-apa lagain juga ya buat ci sama mas dika ini bisa yang ke keluarga gitu ya sudah kalau gitu ibu masuk dulu ya beres-beres silahkan terkel ya teruskan ngobrolnya iya bu iya bu sebenarnya aku tuh butuh uang buat tidur kalau kamu butuh uang kenapa kamu gak ambil ayah tadi uangnya ya aku kan gak enak kalau misalnya ngerima uang dari ibu iya juga sih oh iya apa kamu mau kerja di tempat kerjaanku aja kayaknya mereka lagi butuh pegawai tuh boleh mau mau nah gitu dong kan kita jadinya bisa kerja bareng eh mas dika apa kabar ganteng banget pagi ini mas baik kamu bisa aja eh babi mana babi babi ada babi 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 buku lemuh kuih eh 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 tak 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 hehehe lah pak kamu di kelas kalau ibumu tak nikahin hehehe ije jangan jangan dong pak jangan ntar dipikir kita nepotis semua pagi hehehe udah perlu apa oke pak eh eh disini 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 perkenalkan pak eh ini yang mau kerja disini yang aku bilang eh kenalin 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 iya pak kenalkan saya cinta sastro lengkapnya sastro monel kamu yakin mau kerja disini tuh yakin kok pak kamu tau pekerjaan disini tuh apa sebagai housekeeping tukang bersih-bersih nyak eh iya tau pak emangnya kenapa kalau misalnya saya jadi tukang bersih-bersih kamu itu terlalu bersih-bersih kamu itu terlalu cantik dook apa kamu gak sayang Kalau nanti kulit kamu yang kuning munus ini jadi kotor Kuku kamu yang bersih yang panjang-panjang cantik ini jadi patra semuanya Kenapa kamu gak sayang? Bapak gak adil Masa Bapak nolok saya hanya karena penampilan saya? Pak, saya mohon kasihnya kesempatan ya Saya janji Saya akan berusaha bekerja dengan baik Kasih tau Sudah berapa puluh orang yang melamar disini Tujuh puluh dua Tujuh puluh tiga sama ini Semuanya akan saya tolak Termasuk dia Ya, suruh pulang aja Suruhnya kerjaan lain Oh, jangan pojangannya Udah ini gak putus asa Ngotot terus ya Oke Saya kasih kamu kesempatan Tapi dengan syarat Kalau saya menemukan satu titik debu aja Di kamar tamu Semuanya Saya tidak akan menerima kamu sebagai karyawati disini Mengerti? Iya, iya, iya Tidak apa mau? Mau pak, mau Terima kasih telah menerima kasih telah menerima you Terima 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 kasih telah menerima you Ternyata beres-beres rumah itu kerjaan yang berat ya Aku jadi nyesal sepas menemana sama bibi Bibi Ngerapin kayak inginan aja lama banget sih Maaf ya, nenek, bibi rapikan lagi ya Aduh, udah gak usah keluar sana Saya mau syarat Rapin, nenek Udah gak usah Pintri Syuk, kalau udah saya disini Saya mau minta tolong Ngepel aja bersih Pasti, kalau enggak usah batu cincin ini Mesti mengkilap kayaknya Lua arrebihanes Ingat ya Kalau sampai ada debu satu Upil aja Kamu batal kerja disini Dan kembalikan baju seram saya itu Ngerti? Iya pak ngerti Kamu batal Saya lulus pak Dan mulai besok Kamu sudah bisa kerja Disini Ya ampun Mas Dika Mas Dika Makasih ya Oh iya pak Ada apa? Saya Boleh minta kasbun dulu gak? Kasbun Akhirnya aku udah Bisa beli baju sendiri Padahal Kamu kalau pakai baju ibu aku Bagus loh Iya kan gak enak Kalau misalnya aku harus pinjem baju kamu Tiap hari Mendingan aku beli sendiri Kan enak jadinya Iya sih Oh iya aku juga Seneng akhirnya Kita bisa kerja bareng Khusus Semua hidup Aku belum pernah layak cowok seperti ini Dan Ika juga Takat sama orang tuanya Ika mempunyai kualitas Menjadi imam Papa Salamal Gak ngapain ya Kalian juga Gak ada teman-berada teman Cinta Pengong aja kamu Oh iya Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu Nanya apa? Tapi kamu jangan marah ya Soalnya ini masalah pribadi Nih nanya apaan dulu Aku lihat tuh Kamu kayaknya gak pernah ngubungin orang tua kamu Emang orang tua kamu dimana? Bisa nanya yang lain gak? Kamu kayak gitu Kamu kayak gitu Kamu kayak dong T посе Memang Kamu kayak gitu Tapi aku kayak gitu Kamu kayak aku 晚上 enggak aku enggak apa-apa selamat menikmati hai mbak kebetulan malam ini om lagi sendirian mau enggak nomorin om emangnya om ada di kamar nomor berapa emang kenapa nomor 10 oh nomor 10 ya om ya ampun om tenang aja om kalau misalnya om ada di kamar nomor 10 itu om enggak bakalan sendirian soalnya di kamar nomor 10 itu baru ada pengunik untilanak yang bakalan nikek om yang bener terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati silahkan melihat terus kemudian di sini telah kalau di sini Handphone kamu rusak Iya, perku rusak Kok bisa? Kayaknya waktu aku mandi dicebur Waktu mandi? Coba sini, aku nunjukin ya Bentar, oke Bentar, ini Ini kuncinya Kira ngitip kunci Katanya buat Kansai Tito Oh iya, Mas Tito Nih Ada di kamar nomor 13 Yaudah, ada di atas kamar Tito gak boleh Aku dagangkan seperti ini Gak nyangka ya Tito dari aku sampai sejauh ini Mas Tito datang Kalau mau jodoh banget kemana Terima kasih, Pak Iya, makasih Kayak muda aku dulu Cakep banget itu Kenapa kok buru-buru tuh Masa serok Apa? Saya mau nanya Kamu gak ngasih Kamu gak ngasih Kamu gak ngasih Masa sendiri dong Itu tamu yang tadi Ada di kamar nomor berapa? Siapa? Mas Tito maksudnya Oh Dia mau ke atas Ke kamar 13 Nyari temennya Ada apa, Tak? Loh, Loh Eh, kamu tuh batuk ya? Gue minum obat batuk Udah kok Pas saya permisi dulu ya Loh Iya, iya Okay, Matt Surprise Cinta Kamu, kamu napein disini Makasih banyak kamu udah nolongin aku Aku seneng banget Siapa ya? Tito, ini siapa? Dia, dia, dia Jawab, Tito Eh, sopan dong Eh, ngomong-ngomong, ternyak aja Dapet kamar orang Eh, mbak Ada juga mbak yang gak sopan Ngapain di dalam kamar sama pacar orang? Tito, tolong jelasin Cinta, cinta Dia ini Tito, buaya Cinta Cinta Hah? Hah, yang sopan kamu? Bapak gak pernah ngajarin pegawai bapak ke sopan santun ya? Masa pacar saya dikisiram pake air? Eh, maaf bu Sungguh rumur kami belum pernah diperlakukan seperti ini Baik Keluar ini, bu Akan kami perhatikan Jadi masukan buat kami, bu Saya gak perlu jadi bahan masukan Saya mau jalan keluar Saya maunya dia dipecat Baik Akan kami perhatikan Akan kami lakukan, bu Nanti Saya maunya sekarang juga Kalau enggak, saya bakal masukin koran Biar semua orang tahu tentang kejadian ini Cinta Kamu dipecat Apa, Pak? Pecat? Pak Pak, Pak Tunggu dulu, Pak Cinta kan melakukan hal yang benar, Pak Hal yang benar gimana? Sekarang kalian baca petug di dinding itu Pak Cinta ini telah melakukan hal yang benar Dia mencegah tindakan Asusila di Lost Man ini, Pak Asusila gimana? Ya, sekarang saya tanya sama kali ya Kalian bisa menunjukkan buku nikah kali ya? Udah lah, lagi siapa juga sih yang mau tinggal di Lost Man murahan kayak gini Oke, pergi Jeni Jeni, Jeni, Jeni Tunggu dulu Sayang, sayang Hei, hei, hei Tunggu, tunggu sedentar, tunggu Kamu tadi kenapa diim aja sih? Ya, aku harus gimana Ya, kamu belain aku dong Nggak tentuin ngomong atau gimana, kek Ya, tadi aku mau ngomong tapi kamu nyeret seterus Aku jadi nggak bisa ngomong Atau jangan-jangan kamu udah suka beneran sama cinta Iya Kok kamu kayak gitu sih? Aku nggak mungkin cinta sama dia Aku cinta cuma sama dia Kuas ya Kalau sampai beneran kamu suka mencinta Aku bongkar semuanya Iya Senyum Kalau cembur jadi jalan Nah, pagi pecan Saya ngomong Aku masih Uff Itu Kisip Terima kasih telah menonton Sudah Kenyataannya kayak gitu Berarti Mas Tito itu gak baik buat kamu Aku gak tahu lagi Mas Mungkin ini Pak Malik karena aku tuh ngelawan orangtuaku terus Ngesiap kemana-mana aku tuh gak pernah izin sama Mama sama Papa Aku pengen pulang Aku pengen balik ke Mama Kamu ya again Aku pengen balik kemana-mana selamat menikmati mas Dika aku pamit pulang ya cinta karena tempat aku bukan disini mas mas Dika aku gak jadi pulang kamu yakin gak jadi pulang kamu yakin cinta sebenarnya dari awal kita ketemu aku itu suka sama kamu aku tau kamu tau berarti kita bisa lebih dari temen pacaran gitu cinta kamu yakin gak apa-apa? ya gak apa-apa kok paling ini cuma batuk biasa aja tapi batuk kamu itu terus menerus loh aku hantar ke putus emas ya eh udah gak usah gak usah nanti juga sembuh mau aku ambilkan air aja? enggak gak usah gak apa-apa maksudah beneran sudah ibu buatkan obat batuk dari kecap cabur jeruk tipis enak bu ini rasanya kayak apa ya? kamu coba dulu ya udah coba naik dulu ya udah bu enak banget kamu nih kok gitu sakit kan diketawain ayo dicoba lagi iya ibu abisan cinta lucu bu kalau kayak gitu enak dicoba lagi sama bu bu eh dika kalau batuk ibu buatan ini sembuh ayo unik ya bu ini orang kayak gini ya bu kongkota gak ngerti aku hari ini gak masuk kerja ya loh kenapa? ya aku ada perlu perlu apa sih? adalah sesuatu ini main rahasia-rahasiannya kamu juga tau kok ada sesuatu deh kamu tuh kayak share ini dipakai sesuatu-sesuatu segala beda sana masih sekarang kamu dicariin ya ini aduh kayaknya ada yang manis sama di hari ini tapi tiga mungkin bahasa buku oong selamat menikmati 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 Cinta, kamu jangan pergi lagi Maafin cinta ya, Pak Kami sayang Pakmu, Cinta Ya, Pak Cinta juga lain selama-selama Assalamualaikum 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 Kenapa kan, Pak, Bu? Aku Dika Dika Asai berarti Jadi mau Dika? Iya, saya Dika Saya ngelepon Ibu dan Bapak Terima kasih ya Terima kasih, Bu Mas Dika Kenapa bisa sampai kayak gini? Jadi gini ceritanya Maafin lagi kamu disini Eh, eh Jigerin aku Eh, jigerin aku Hah? Kamu tuh harusnya bertanggung jawab Tawa Mana sini? Aku minta nomor telepon orang tua yang cinta Lalu aku ngelepon orang tua kamu Untuk datang kesini Terima kasih ya, Dika Cinta Sejak kamu pergi Mama sama Papa sampai meninggalkan pekerjaan Mak Kami sepakat untuk datang kesini untuk mencari kamu Nah Cinta Kamu itu beruntung loh Sebenarnya dokter berangkat tangan atas penyakit kamu Tapi karena gara-gara cinta dan ride orang tua kamu Akhirnya kamu selamat Makasih ya Ma Pa Assalamualaikum Waalaikumsalam Sini, sini, sini Kenalkan Ini Adi aku Cinta Cantik Halitik Dia ini kerja di luar kota Makanya kamu gak pernah ketemu dia di rumah Iya, waktu itu Mas Diga menurut emren aku Bersambung 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 Hati-hati kamu ya Assalamualaikum Hati-hati ya Jadi ibu sama bapak kapan pulang Rencananya besok Karena sudah banyak betul pekerjaannya kami tinggalkan Jam berapa ya Dengan pesawat jam 9 Dengan pesawat jam 9 Oke Eh ya sudah Kalau gitu kami permisi dulu ya pak Bu Ya udah Ya Cinta Ibu pulang dulu ya Selesai permisi dulu ya ibu Terima kasih ibu Terima kasih ya dikak Terima kasih ibu Terima kasih ya Terima kasih ibu Hati-hati ibu Terima kasih dikak Terima kasih ibu Cinta Aku pulang dulu ya Terima kasih ibu 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 Dika Kenapa kamu Bu Kayaknya aku sama Cita Mungkin bersatu Saya Tidak ada yang tidak mungkin Jika Allah berbeda Sabar ya 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 Allah Jika dia jodohku Dekatkanlah dia padaku Ayo Pak, cepetan Kita harus kejar masa waktu 9 nih Pak Ayo Pak, maaf Tapi Dika Ayo, ayo, ayo Dika itu siapa sih, Cin? Dika itu Mama kepo deh Dika tuh yang udah nolongin aku selama ini, ma Papa lihat dia tuh orangnya baik dan bertanggung jawab loh Iya gak? Dika itu pacar kamu ya? Kau mau hati-hati ya Cinta Mas Dika Cinta 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 Kok kamu Kamu disini sih? Bukannya kamu ada penerbangan jam 9 ya? Kamu ketinggalan pesawat ya? Mas Dika Lebih baik ketinggalan pesawat Daripada harus ketinggalan Cinta Mas Dika Cinta Kamu gak jadi pulang ini ya? Eh? Aku tahu Atau kamu gak tega Ninggalin Lost man pak desastro ini Atau gak tega Ninggalin si Toto diet itu Iya pak Saya gak jadi pulang Soalnya reng ketinggalan Kalau yang ini harus halal dulu ya Pak bu Pak mama Atau bapak ibu yang mau kerja Gantiin cinta disini Enggak Enggak pak Kita gak cari kerja disini kok Kita cuma mau buat Pesta pernikahan Jadi disini Pestanya ya pak Boleh pak Saya nanti jadi saksinya Juga gak apa-apa kok Pernikahan Tunggu sebentar ya Kebetulan Sebenarnya Aku juga udah nyiapin buat kamu Ini Waktu kamu ketemu sama aku Sama adik aku Sama adik aku Sama adik aku Makasih ya Aku langsung ya Kamu gak apa-apa kan masuk sendirian Gak apa-apa kok Yaudah kamu hati-hati ya Yaudah kamu selamat diserah Gak apa-apa Gak mau harus manjat Gak apa-apa kan masuk sendirian 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 dari mana kamu habis jalan-jalan mah jalan-jalan tuh ada aturannya dan bilang loh sama orang tua kamu tuh gak boleh pulang malem-malem iya maupun kok keluar malem-malem sih mah aku tuh udah bukan anak kecil lagi aku udah gede mau gede kek mau kecil kek kamu itu harus nurus sama orang tua walaupun kamu aku harus udah semua usirat tapi neng udah gak usah kenapa sih semua orang tuh jadi nyebelin bebek kok gak cinta kamu itu anak gadis kerjanya tidur terus kamu ngapain kek bantu-bantu kek beres-beres kek aduh mah kan udah ada bibi iya masa semuanya bibi sih atau kamu cari kerja ke sana kegiatan apa gitu di luar jangan cuma tiduran aja mah aku kayak lagi nonton tv sama aja lagi kerja kan cinta kamu itu ya kalau dikasih tau ngejawab aja bu mah kalau cinta lagi di rumah itu berarti tuh cinta lagi pengen istirahat bukan malah dengerin ceramah dari mama udah udah cinta kamu itu ya gak pernah berubah inget aja pokoknya gue bakal bukti sama mama sama papa kalau gue tuh bisa tanpa mereka gue bakalan ngaji lagi bang mohon mohon którzy bang 紀iboran rak bang 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 Wah, itu kenapa enggak akan teleponnya sih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka gadis siang belum bangun? Gimana merapet jodoh? Wah, ma! Tuh, ma apaan sih? Aku tuh masih ngantuk. Kan aku habis pulang malam semalam. Dari mana? Main, kan? Wah, ma! Kalau tidur tuh jangan terlalu malam. Kamu tuh bisa enggak sih enggak gangguin aku? Aku tuh masih ngantuk, tahu enggak? Kan? Tiap dibangunin pasti aja marah-marah. Bangun! Udah terangun! Gak siang nih! Lawan terus! Sampai jumpa! Harusnya kamu itu udah mikirin masa depan kamu. Maksudnya? Ya kamu udah harus mikirin untuk hal yang lebih serius. Tito serius kok? Ya kalau dia serius, harusnya kan dia udah membicarakan masalah pernikahan dong. Iya, belum kali, ma. Lagian kenapa sih mama tuh ngurusin hubungan aku sama si Tito? Maksudnya, kamu tuh lebih memikirkan masa depan kamu yang lebih bertanggung jawab. Maksudnya? Ya kamu cari kerja lah. Jangan cuma ngandalin papa sama mama aja. Iya. Nanti kalau papa sama mama udah tua, gimana coba? Ini kenapa jadi pada ngomongin kayak ginian sih, pa? Mah? Kalau emang misalnya kalian gak mau ngurusin aku lagi, yaudah gak apa-apa aku bisa ngurus diri aku sendiri kok. Lagian emang kayak jadi anak kalian berdua. Cinta? Kok ngomongnya gitu sih? Astaga. Gak cinta. Bibi. Ngerapin kayak ginian aja lama banget sih. Maafin nenek, bibi rapikan lagi ya. Aduh udah udah gak usah aku. Kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Emangnya kita mau diapain? Kita mau dijual. Hah? Dijual? Wah, kenapa dijual? Buka! Buka! Sudah-sudah pinter. Buka, pribanya buka! Buka Jumat. Pasti dong pinter, mah. Ini pasti klien kita seneng. Ini pasti klien kita seneng. Makanya kita harus bener-bener jaga. Pasti ada cara lain supaya kita bisa keluar dari tempat ini. Itu pun kalau kamu gak diapa-apain. Pasti ada cara lain buat lari dari sini. Gue harus mencari jalannya. Lihat dulu. Mana itu orang? Kok kemana? Kok lari? Kerja apaan sih, Pak? Bu, yang baru kabur. Hah? Kabur? Kok bisa kabur sih? Gimana sih, Pak? Kerja gitu aja gak pecus. Tapi kan ada serapnya. Serapan? Klien kita bisa marah kalau begini. Udah kamu, masuk sini. Udah, diam. Ayo, masuk. Pasok. Ah, kasih pake 2-4 ya. Oh, kasih ya. T addressing the problème. Tidak. Amin. Anupati. Tidak. Amin. Wow, anak futur banget lagi nih Halo, Mama Halo, Cita Cita, kamu dimana? Nih, Mama nih gimana sih? Anak ngehilang, kok malah dimarah-marahin sih? Pokoknya tanyain keadaannya kayak apa, Ki? Gimana gak marah? Kamu itu ngebingungin semua? Halo, Ani, Sabi, Sabi Hey! He'sTip of Mübie selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati